Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? So, today we are going to talk about Past tense Jadi, past tense itu apa tau? When do you use past tense? Kapan kita menggunakan past tense? Function, fungsinya apa sih? Sebenarnya past tense itu Jadi, past tense berfungsi untuk menyatakan sebuah kegiatan yang telah berlangsung Baik itu satu tahun yang lalu, sebulan yang lalu, atau seminggu yang lalu Bahkan beberapa detik yang lalu Kita menggunakan past tense Itu adalah dari sisi function Time Waktunya Waktu tadi sudah Pak Guru sebutkan Ada setahun yang lalu Kita bisa menggunakan last year Sebulan yang lalu Last month Atau mungkin bisa lebih lama lagi Atau mungkin bisa lebih lama lagi Dua tahun yang lalu Two years ago Atau Lima bulan yang lalu Five months ago Atau baru kemarin mungkin So, yesterday Itu adalah untuk time Nah, disini kita juga ada kalimat positif dan kalimat negatif Kita merubah ke bentuk verb 2 untuk past tense itu Kita sebutkan verb 2 ketika kalimannya positif Kita coba dengan contoh kalimat Contohnya adalah misalnya Aku makan nasi goreng Aku makan nasi goreng Aku makan nasi goreng Kita ubah Misalnya Ini baru sekarang I eat fried rice Oke I eat fried rice Rice Coba kalau Kemarin Aku makan nasi goreng Ada tambahan kemarinnya Yesterday I I disini adalah verb 1 Kita ubah menjadi verb 2 Jadi I A Fried Sampai disini Paham semua Nah, ini adalah contoh kalimat positifnya Kita coba dengan kalimat yang lain Seminggu yang lalu Aku mengunjungi nenek Seminggu yang lalu Aku mengunjungi nenek So Last Week I Visited My Grandma Last week I visited My Grandma Bagaimana kalau dengan kalimat Negatif Kita tidak perlu memikirkan verb 2 Angga A Visited Pada kalimat negatif Kenapa? Karena di kalimat negatif Kita cukup menambahkan Didn't Atau did not Yesterday Yesterday I ate fried rice Nah, kalau kemarin aku tidak makan nasi goreng Cukup Yesterday I Didn't Eat Fried Rice Jadi Disini tetap menggunakan verb 1 Sedangkan past tense nya Kita menggunakan kata Didn't Coba Untuk yang Last week I visited my grandma Kita cukup Menggunakan kalimat seperti ini Last week I Didn't Visit My Grandma Oke Nah, itulah Contoh Penggunaan Past tense Nah, coba sekarang Buka buku tulis kalian Ya Buku tulisnya dibuka Tulislah kalimat berikut ini Dalam Bahasa Inggris Number One Seminggu yang lalu Aku Mengunjungi Paman Seminggu yang lalu Aku Mengunjungi Paman Oke Silahkan Ditulis Bahasa Inggrisnya Terus Number Two Satu bulan yang lalu Aku Tidak Makan Pizza Satu bulan yang lalu Aku Tidak Makan Pizza Silahkan Ditulis Bahasa Inggrisnya Sudah Sudah Selesai Tadi apa Number one Aku Mengunjungi Paman Seminggu Seminggu yang lalu I I Didn't Eat Pizza Are you Correct Apakah semuanya Betul Okay Okay Good So That's enough For today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Kondisi Kondisi Kondisi